Persis Solo dikabarkan bakal mendatangkan keeper Barito Putra Muhammad Riyandi untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan. Di sisi lain, keeper Persis Solo lainnya Wahyu Trinugroho, WTN, dan Harlan Suardi sama-sama telah kembali ke klub asal mereka. WTN kembali ke Bayangkara FC setelah membawa Persis Solo ke Liga 1, sedangkan Harlan Suardi yang membela Persis Solo sejak babak 8 besar hingga babak final Liga 2 telah habis masa pinjamannya pada 6 Februari 2022 lalu. Harlan pun kembali ke PSIJ Jepara sebagai klubnya setelah membela Persis Solo sejak 6 Desember 2021. Hingga saat ini belum ada kepastian dari manajemen Persis Solo untuk meminang dua pemain itu ke Liga 1. Meskipun, publik banyak yang menginginkan Harlan Suardi. Hengkangnya dua keeper Persis Solo itu diiringi bergabungnya rumor pemain Beritoputra, M. Riyandi. Pemain yang besar bersama Beritoputra disebut sebut bakal memperkuat Persis Solo. Rumor itu diungkan oleh transfer Senin 4 April 2022. Riyandi diprediksi 40% segera ke Persis Solo. Di sisi lain, Riyandi bermain sebanyak 15 kali di Riga 1 musim lalu. Tercatat dia kebobolan 17 gol dan sukses nilbobol 4 laga. Pemain berusia 22 tahun itu juga sukses 67% menggagalkan penalti lawan. Dia juga merupakan pemain langganan Sinta Aeyong membela Timnas Indonesia hingga saat ini keeper Persis Solo baru Pancarnur yang mulai berlatih. Sebagai keeper pelapis Persis Solo, Pancarnur mendapat penghargaan sebagai keeper Persis Solo yang melakukan penyelamatan terbaik sepanjang Liga 2. Meskipun baru tampil sekali sepanjang perjalanan Persis Solo, Pancarnur sukses memukau pendukung Persis Solo saat melawan PSJS Cilacap di laka akhir babak penyisihan Liga 2 musim lalu. Pancarnur dipercaya tampil oleh Tim Pelatih saat Persis Solo dipastikan lolos ke babak 8 besar. WTN yang bermain di sepanjang kompetisi beristirahat di bangku cadangan beberapa pemain inti. Saat itu juga ditarik karena Persis Solo sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar. Persis Solo saat itu kalah 1 hingga 2 dari PSJS Cilacap. Media ofiser Persis Solo, Brian Barcelona, mengatakan tak menampik jajaran manajemen dan pelatih mulai berkomunikasi dengan sejumlah pemain untuk memperkuat musim depan. Beberapa pemain bidikan sudah masuk dalam radar manajemen Persis Solo. Memang sudah ada komunikasi dengan beberapa pemain. Kata Brian Brian menyebut hanya sekitar 40 persen skuad lama Persis Solo yang bakal dipertahankan.